. Pengungkapan korupsi Tata Niaga Timah terus berlanjut. Setelah lebih dari 100 miliar rupiah uang pengusaha di Sita, kini puluhan alat berat dan mobil mewah di Sita penyidik Kejaksaan Agung. Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI mengungkapkan hasil dari serangkaian kegiatan yakni mengumpulkan keterangan saksi, penggeledahan, penyitaan dan penahanan satu orang tersangka di Pulau Bangka. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Jambitsus Kejagung RI di Pulau Bangka pada tanggal 24 hingga 26 Januari 2024 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP, PT Timah TBK tahun 2015-2022. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan, tim penyidik telah meminta keterangan dari beberapa direktur perusahaan pertambangan dan penanggung jawab operasi di lokasi tambang yang berjumlah 20 saksi. Dari hasil penggeledahan di rumah dan toko titi, penyidik melakukan penyegelan terhadap dua berangkas, laci meja dan satu ruang gudang yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil Porsche, satu unit mobil Suzuki Swift dan uang tunai sebesar 1,074 miliar rupiah. Dari hasil penggeledahan di rumahan, penyidik berhasil menemukan uang tunai sebesar 6,070 miliar rupiah dan 32 ribu dolar Singapura serta beberapa mata uang asing lainnya yang dibungkus dalam kardus rokok di ruang gudang. Selanjutnya, seluruh barang bukti uang tunai tersebut dititipkan oleh tim penyidik ke Bank BRI Cabang Pangkal Pinang, kata Ketut Sumedana melalui siaran pers, pada hari selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Selain itu, tim penyidik Jampitsus Kejagung RI juga mengamankan 55 alat berat yang sengaja disembunyikan di dalam bengkel dan di kawasan hutan yang ditutupi pohon sawit di belakangnya. Alat berat tersebut terdiri dari 53 unit ekskavator dan 2 unit bulldozer. Mendapat rintangan Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI ternyata sempat mendapatkan rintangan dan perlawanan pada saat berupaya mengamankan 55 alat berat yang terdiri dari 53 unit ekskavator dan 2 unit bulldozer terkait dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan, 55 alat berat yang berhasil diamankan oleh Jampitsus juga diketahui sengaja disembunyikan di dalam bengkel dan di kawasan hutan yang ditutupi pohon sawit di belakangnya. Tim penyidik mendapatkan perlawanan berupa penebaran ranjau paku dan ancaman pembakaran alat berat dari oknum-oknum yang diduga terafiliasi dari pihak-pihak terkait, kata Ketut Sumedana. Sebab adanya perlawanan dan ancaman tersebut, Ketut Sumedana menjelaskan terkait dengan upaya pihak-pihak yang berpotensi menghambat penyidikan, maka Pus Penkum Kejagung RI mengimbau untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Ketut Sumedana memastikan tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik Jampitsus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, objektif, profesional, dan terukur sehingga tidak sepantasnya jika ditanggapi secara melawan hukum. Selanjutnya, tim penyidik juga telah menetapkan satu tersangka berinisial titi dengan sangkaan yaitu, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan, Obstruction of Justice. Perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah UPPT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Tersangka titi disangkakan tindakan Obstruction of Justice karena bersikap tidak kooperatif selama penyidikan, berupaya menghalangi tim penyidik dengan menutup dan menggembok pintu objek yang akan digeledah, menyembunyikan beberapa dokumen yang dibutuhkan, dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagai saksi. Serta diduga kuat menghilangkan barang bukti elektronik. Lalu, tersangka titi dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Atwa Tunu Pangkal Pinang.